Intro Halo mahasiswa mahasiswa IPB Internasional Selamat datang di Vector Virtual, Educational, Creative, Tutorial Room Sebuah ruang belajar virtual Yang akan memberikan pengalaman belajar mengembirakan Dapat diakses kapanpun dan dimanapun Bersama saya, Seth Agung Samudera Pada video kali ini kita akan belajar tentang Variety of Egg Disease Bagaimana prosesnya? Mari kita mulai Untuk materi pertama kita akan belajar tentang Membuat boiled egg atau telur rebus Di sini kelihatan sangat simple setali Banyak orang yang tidak paham tentang Bagaimana cara merebus telur yang benar Kita akan mulai dengan Air panas mendidih Dengan suhu 100 derajat celcius Pastikan Tujuannya untuk memberikan Atau Kuning telur tidak dalam keadaan terbakar Pastikan Bahwa telur yang akan kita rebus Itu tidak keluar langsung dari killer Karena Apabila menyentuh air panas Telur biasanya akan Pecah ataupun retak Itu tidak bagus untuk presentasi Letakkan secara perlahan Pastikan telur menyentuh Dasar daripada pen Sudah kita tunggu Kurang lebih 10 menit Sudah 10 menit Sekarang telur akan saya angkat Kita akan presentasikan Kita akan garnish terlebih dahulu Pirin yang akan kita gunakan untuk presentasi Kita rangkai beberapa macam daun letus Menjadi sebuah garnish yang cantik Kita taruh di depan 2 slice tomat Serta Sedikit daun parsley segar Untuk menyajikan Boiled egg Kita butuh 2 Egg stand Yang akan kita letakkan berdampingan Kita ambil killernya Kita taruh Berjajar seperti ini Setiap hidangan telur Biasanya dihidangkan Dua bukir Nah sebagai pelengkap Saya akan tambahkan Makanan penyerta Yaitu 2 slice bacon 1 slice ham Serta Chicken sausage Bagi kalian yang lebih mempunyai talent Untuk membuat suatu yang seni Silahkan di aplikasikan Presentasi boiled egg Kurang lebih seperti ini Berikutnya Kita akan belajar untuk membuat Foods egg Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Gelur mandi Kita pecahkan Gelur Kemudian kita tempatkan pada Cup Masing-masing Isinya 2 butir Nah disini Kita akan merebus Dengan menggunakan Air Yang sudah Diisi dengan Konsentrasi cuka Kurang lebih Sekitar 3 menit Disebelahnya Yang ini Ada Air yang Berisi konsentrasi garam Tujuannya Setelah ini matang Kita pindahkan sebentar Kurang lebih 3 detik Untuk bisa Menetralisir cuka Supaya pada saat penghidangan Telur itu Tidak terasa asam Saya akan masukkan Sambil diaduk Airnya Digoyangkan Apinya kita akan Besarkan sedikit Tidak boleh mendidih Kita lepaskan Satu persatu Telurnya Sudah 3 menit Telurnya akan Muncul ke permukaan Kita akan ambil Untuk kita pindahkan Di air garam Sambil menunggu Saya akan persiapkan Tiring Untuk kita presentasikan Hal sama Kita lakukan Kita ambil Beberapa Liter Dua slice Tomat Dan Daun Parsley yang segar Kita taruh Nah Biasanya Potsek itu Akan dihidangkan Beserta Toast bread Yang sudah Kita potong Menjadi dua Kita taruh Tergantung Seni kita Menghidangkan Sudah Kurang lebih Tiga detik Kita angkat Pastikan bahwa Kuning telur Tidak pecah Perlu ke Hati-hatian Di dalam Memindahkan Nah Seperti ini Kita akan langsung Presentasikan Di atas plate Satu persatu Kita butuh Buden spatula Untuk bisa Memindahkan Kita tata sedikit Kenapa kita Taruh Toast bread Supaya Cairan yang Masih berada Itu diserap oleh Toast bread Itu sendiri Sebagai pelengkap Kita akan Tambahkan Sausage Dua pieces Atau dua slice bacon Nah Bisa taruh Di tengah-tengah Atau Bisa di samping Kalau ada yang Mau hem Kita akan Tambahkan Hem Perlu diingat Pada saat Presentasi Tidak boleh Melebihi Lingkaran Daripada Piring Kurang lebih Presentasi Dari Poceng Seperti ini Berikutnya Kita akan Belajar Untuk membuat Omelette Dalam membuat Omelette Kita perlu Souspan Anti lengket Kudan Sepatula Atau Rabar Sepatula Ada Squeeze Botol Untuk Menampung Minyak Nah Pada saat Membuat Omelette Biasanya Itu Direquest Oleh Kamu Motogase Kita menyiapkan Sebagai macam Bahan Antara lain Ada Red Kapsikum Green Kapsikum Ada Anion Ada Tomato Ada Hem Dan Mushroom Serta Yang mau Cheese Akan Ditambahkan Dengan Cheese Kita akan Panaskan Dulu Suangkan Minyak Pastikan Pan Yang Anda Gunakan Tidak Ada Goresan Supaya Telur Yang Kita Goreng Atau Omelette Yang Kita Buat Itu Tidak Lengket Saya Akan Ambil Bahan Bahannya Sedikit 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 Yang Akan Saya Buatkan Atau Contoh Ini Adalah Panis Omelette Yang Terdiri Dari Berbagai Macam Sayuran Kita Hem Mushroom Dan Chip Ini Kita Saut Tumis Sebentar Supaya Harum Sementara Menunggu Kita Akan Kocok Bawa Bukur Telur Supaya Memastikan Bahwa Kocokan Tercampur Merata Lalu Kita Tuangkan Sambil Jalan Kita Akan Mengarahkan Seluruh Bahan Bahan Yang Ada Di Dalam Supaya Merata Tersebar Omelette Tidak Boleh Gosong Atau Ada Warna Coklat Pada Saat Disagikan Ini Kita Sudah Akan Flip Pastikan Tidak Tumpah Ke Lantai Ataupun Omelette Jatuh Atau Menempel Di Dinding Lihat Permukaannya Krim Atau Berwarna Kuning Tidak Ada Warna Coklat Kita Flip Lagi Sekali Sebelum Kita Tambahkan Keju Sekarang Kita Tambahkan Tidak Tengah Nah Oke Kita Lakukan Hanya Supaya tidak Terjadi Kebakaran Dan Kita Lakukan Proses Penggulungan Omelette Disajikan Dengan Bentuk Bilang Sobit Ambil Kiring Kita Tambahkan Garnish Beserta Hidangan Pendamping Ambil Lutus Bikit Kita Combine Berada Warna Yang Contras Kita Tambahkan Slice Tengitul Slice Kemudian Kita Tambahkan Slice Offhand Disamping Kanan Disamping Kiri Serta Dua Slice Bacon Di Tengah Tengah Presentasi Omelette Setelah Dibuat Hasil Presentasinya Seperti Ini Ekses Selanjutnya Adalah Sunny Tight Up Kita Akan Kuangkan Sedikit Minyak Membesarkan Apinya Selur Yang Kita Sudah Kecahkan Dua Gigi Pastikan Permukaan Daripada Saus Pen Atau Teflon Ini Berisi Minyak Tetapi Jangan Kebanyakan Kita Akan Keluangkan Kelurnya Lahan Lahan Pastikan Untuk Membuat Sunny Side Up Posisi Kuning Kelur Itu Tidak Boleh Kecah Atau Kondisinya Tidak Boleh Kecah Bagian Kental Dari Putih Kelur Itu Kita Arahkan Atau Kita Spreading Supaya Posisi Daripada Kuning Kelur Ada Di Tengah Tengah Memang Gampang Gampang Sulit Tetapi Kalian Harus Belajar Untuk Bisa Menguasai Teknik Ini Terima Tengah Tengah Sane Sadapnya Sudah Jadik Kita Akan Presentasikan Duk Kirin Kita Akan Langsung Nah Ada Kirin Sudah Dijarnis Kita Akan Tambahkan Slice Tooth Bread Kita Akan Langsung Hidangkan Seperti Ini Kita Akan Garnis Satu Kis Kis Peneman Slice Ham Chicken Sosej Serta Two Pieces Of Bacon Selesai Hasilnya Seperti Ini Sekarang Kita Akan Buat Friday Turnover Buangkan Apinya Buangkan Minyak Secukupnya Nah Ini Telur Yang Sudah Dipecahkan Pastikan Minyak Menyumiti Turur permukaan Daripada Sospen Kita Tuangkan Kuningnya Jangan Sampai Pecah Kita Besarkan Sedikit Arahkan Kuningnya Supaya Berada Di Tengah Tengah Sekarang Kita Akan Flip Atau Kita Akan Balik Jangan Sampai Pecah Posisi Tangan Dan Pen Itu Anda Handle Secara Properly Nah Ini Kita Akan Balik Sekali Lagi Supaya Permukaan Yang Tadi Ada Di Atas Nah Selesai Kita Akan Pindahkan Kita Akan Hidangkan Di Atas Piring Kita Akan Tambahkan Toast Dan Kita Taruh Tengah 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 Kita Masang Bacon Dan Satu Saja Sausage Saja Saja Slice Saja 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 radeg cenovel sudah siap untuk dihidangkan terakhir kita akan buat scramble minyak kita akan gantikan dengan butter panaskan tunggu sampai butternya cair sementara menunggu untuk butter cair kita akan kocok telur yang sudah kita pecahkan supaya merata setelah rata kita tunggu pastikan butter cair seluruhnya ya setelah itu kita masukkan kita masukkan telurnya untuk scramble kita akan tambahkan susu susu cair atau bisa juga dengan krim tujuannya apa agar scramble yang kita hasilkan itu benar-benar gurih lembut dan warnanya krimi dalam membuat scramble kita harus kontrol apinya jangan sampai scramble itu gosong kita aduk terus supaya mengental atau menggumpal secara perlahan pastikan di pinggir-pinggir pan itu kita ambil kita aduk-aduk perlu kesabaran dalam proses ini kalau pan buru-buru hasilnya akan fatal saya besarkan lagi sedikit hampir jadi nah sudah jadi kita akan matikan apinya kita presentasikan diatas plate yang sudah ada plus brandnya kita bagi dua supaya sama anda lihat tidak ada cokelat-cokelat atau warna bosong kita akan tambahkan slice of ham kemudian ada bacon nah kita langsung taruh terakhir chicken sausage sekremel sudah jadi dan siap untuk dihidangkan semoga menjadi manfaat dan bahan referensi untuk kalian semua trust your virtual educational creative tutorial room by IPB International sampai jumpa selamat menikmati